Oh, sakit ya Masih? Ini udah jauh banget nih Udah nggak ya? Oke, ini tinggal kita reposisi badannya Uuuuh Dengar tau Tengah password Satu, dua, tiga, empat Lima, enam, tujuh, delapan Oke, cukup Masih? Tinggal yang di sini lagi ya Uuuuh Berasa kali itu Sini juga naik pak Mantap ya Iya Oke, nama saya Bambang Sutikno Saya tinggal di Ukui Kabupaten Pelalawan Keluan saya itu Dipinggang selama Dua tahun lebih Nggak dibawa rasa Tapi lama-lama kok Tidak nyaman gitu kan Terus menjalar ke Atas Punggung Terasa sakit Kenapa lehernya? Iya ini Awalnya kan ini Oh itu pinggang Terus sekarang ini yang paling sakit ini Disini Oh di Beringkat ya? Iya Disini Terasa kaku ini Kalau ini sholat ini Tayatul air ini Ini narik Sampai ke sini Udah dua tahun lah Dirasakan Ke perut ya? Iya Ke samping Maaf ya pak ya Kalau saya giniin Sakit Ini? Nggak Nggak Nggak? Aman? Agak ada Agak ada Kalau ke bawah ada nggak? Di punggung Malah di punggung sini ya Oke, cuma berdiri yuk Merukuk ke bawah pak Kayak sholat Yes Lagi Ini lebih tegang kayaknya Sakit disini ya? Iya Ada ketarik? Iya Iya Coba berdiri lagi yuk pak Dorong barang ke belakang Sakit nggak? Disini Disini Oke Disininya tetap ya Oke Boleh buka bajunya Cukup menguaskan Terapisnya mudah-mudah Kemudian ramah Humbel ya Asik Berasa pak Begini rasanya ya Oke Sakit ya Main nafas ya pak ya Di sini kan Cukup menguaskan Kenapa pak Rasanya kayak mana Pedih Perih Pedih Perih Aduh Hati-hati pak Jatuh ada serang Serang ini Gisar ke belakang Sikit lagi Boleh Cukup Pake tangan Memang bapak kira Dia apa yang dipukul Suka main balbinton ya Udah 2 tahun Libur Semenjak Sakit pinggang Ini Ini nggak pernah lagi Nggak pernah Kalau untuk Habis lompat Gitu kan Angkat beban Itu Terasa dia Pinggang Oke Coba berdiri Kita tes lagi ya Coba merukuk lagi ke bawah ya pak ya Masih sakit Dipinggang Masih terasa Kuat Sama kayak tadi Nggak Nggak Ada agak berubah Ada berkurang Ada Coba berdiri lagi ya pak Tangannya letak ke belakang Dorong badan ke belakang Yes Lagi Lagi Masih sakit Dipinggangnya Ke posisi kayak gini Agak berkurang Dibelikat Masih ada Nggak Yang di punggung Kalau gitu ada dia Di sini Wajar pak Karena kayak gitu Bapak ngepress dia kan Otomatis Ketika stretching kan Jadi ketarik Itu bikin dia sakit Jadinya Kan bapak penguluran Sama pergangan tuh Kalau bapak posisi Tarik kayak gini kan Ngulur dia Memang wajar Iya Memang wajar dia Kalau sakit Kalau over Tapi kalau misalnya Bapak segini Bapak bilang Dia sakit Itu nggak wajar Kesannya Kebetulan Kalau yang Aku kultur Baru Saya Seumur hidup Baru sekali Itu yang Paling berkesan Jadi nyeri-nyeri Pedihnya Tapi Enak Di badan Nyeri pedih Tapi enak Di badan Ini dudukan pak Ini sakit kaki Ini sakit kaki Sampai kaki ya Kakinya sakit Sakit pak Bisa nyaw gembung Agak gembung ya Iya Bukan agak lagi Udah gembung Nanti lihat aja videonya Assalamualaikum Maaf ya pak ya Tarik nafas Suang Tarik nafas Suang Ini agak gilu dikit ya Aduh Belum kok Tarik nafas Suang Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Dapan Sembilan Sepuluh Sebelas Tiga Belas Empat Belas Lima Belas Luna Dua Pak Yuk Yuk Bendiri lagi pak Tes lagi yuk Sakit ya pak Luar biasa Tinggal yang di sini lagi ya Duduk dulu Ini apa efek dari ini ya Kalau punggungnya Hubungan antar otot lagi pak Nah di belakang tulang belakang itu ada namanya otot erector spine Dia panjang Iya saya jelasin dulu Dia panjang Dari tulang sini dia Nah Aku ngerasa otot itu mungkin tegang Itu yang bikin dia gak nyaman Ketika bapak bergerak Ketika bapak posisi kayak gini Dia sepanjang ini Sepanjang tulang belakang ini dia Ada di otot kecil ya disitu Nah bisa jadi itu yang kena Itu yang gak nyaman Ini kan Ini otot besar disininya Itu udah berapa lama 2 tahun lebih dokter Itu bukan sakit Sebenarnya bapak butuhkan stretching Udah nyaman dengan sakitnya Setelah MRA kok Ini yang Problem ya Kalau ini udah Kayak udah nyaman sih Saking lamanya Duduk aja pak Aduh sana kita perbaiki yang ini dulu ya Tari nafas Buang Tari nafas Buang Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Satu Dua Aduh santai pak Tiga 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 Empat Lima Enam Elapan Sembilan Sepuluh Sebeluh Kok mati Coba tes lagi bapak Ke belakang Kepalanya Masih ada yang gak nyaman Bawahnya di sini Ke bawah Aman 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 disini ya Oke Cepat Sakit pak Nah itu dia Kita mau rilis ototnya Yuk Coba duduk lagi Saya tes lagi Masih terasa gak di Bagian tingkat Sorry ya pak ya Masih Ini udah jauh banget nih Udah gak ya Oke Ini tinggal kita reposisi Badannya Kita ngepas Lagi Tua Miring yuk Hadap saya pak Kita ngepas Balas satu Hadap tanah lagi yuk Kanan pas Uuuuh Dengar tuh Lemes Bapaknya Ini yuk Ini yuk Kepalanya Ini kanannya Dengar tuh Renyah Kepalanya Bunyi ya pak ya Kayak kerupuk Kayak kerupuk Maksa Maksa Oh Berasa kali tuh Sini juga Narik pak Iya kan Sampai bawah Mantap Ketarik Bingang serak Bangunnya Oh iya Miring dulu Miring Terunkan kaki kebawah Nah tangan Siko bastu Dorong naik Aduh Merasa masih muda Merasa muda Kembali Daunya rangka Udah Nah ini pak Bapak harus latihan Stretching di rumah Yang harus bapak lakukan Terus dompet Tidak boleh dibiasakan Letak di bagian bokong Itu gak boleh Kenapa saya bilang gitu Karena di bokong itu banyak saraf Ketika bapak letakkan dompet Kehimpit Dia kejepit Dia terus-terus-terus Terus-terusan Jadi ototnya makin Gak nyaman Makin ketekan Makin ketekan Nah itu makanya Kita tidak menyarankan Kalau dompet Diletakkan di belakang Begitu Nah Yang untuk di pinggang Saya ada latihan untuk bapak Nanti bapak lakukan latihannya di rumah Ini dilakukan setiap pagi Bangun tidur Malam sebelum tidur Sementara jangan ngangkatnya berat-berat dulu Boleh olahraga Jangan gak olahraga Tapi kalau misalnya olahraga Lihat juga Kalau misalnya udah capek Rasanya ya berhenti pak Karena kan udah gak kuat lagi Nanti malah cedera kembali ototnya Olahraga apa yang bisa Terserah Berenang itu lebih bagus Berenang boleh Gak apa-apa Kita tidak melarang untuk olahraga Tapi olahraga itu penting pak Apalagi untuk kesehatan kita di usia lanjut kan Susah jadinya Kakinya ditekuk Pagi sama malam sebelum tidur ya Ini letakkan ke sini Tangan yang ini Masukkan dari dalam Tangan satunya masuk kolong sini Ambil lututnya Iya Ambil lututnya Yes Kepala di bawah Tarik ke dalam Nah Berasa di sini ketarik Latihan seperti ini 10 hitungan nafas Kanan kiri harus bapak bikin Ya Gak boleh sebelah aja Oke Coba ceng yang sebelahnya lagi Ya benar Tarik Oke Latihan kedua yang harus bapak lakukan Ini diluruskan Ini ditarik Nah dia kalau bapak suka naik betis Atau keram ototnya Ini latihannya bagus Ini letakkan di celah atas Supaya apa ini lurus Oh gitu Iya Biar gak tegang ininya Nah itu baru benar Bangun Mau bingung nih Nah betul Sekali Itu handphonenya pak Iya Oke Sementara depan tangan No ice No coklat No soda Durian Nanas Tapai Kelapa muda Jangan dimakan dulu Sementara aja Nanti 3 hari selanjutnya Udah boleh dimakan lagi Oke Oke Gimana tadi pak Rasanya Setelah kita terapi Ada berkurang Enteng Enteng Berapa persen berkurangnya dari yang tadi pak Dari 1 sampai 10 9 9 ya 9, sekian Oke Jadi untuk teman-teman yang Kiranya Merasa ada yang Sakit Di sendi-sendi Ataupun otot Atau yang suka olahraga Apabila ada yang sakit Jangan didiamkan Cepat dilakukan perobatan Karena Kalau dibiarkan lama-lama Dia akan menjalar ke Sendi-sendi Atau tulang rangka yang lain Seperti yang saya rasakan Awalnya saya tidak Anggap itu Sesuatu yang Memberatkan Tapi lama-lama Membuat tidak nyaman Karena usia kita Makin lama Makin bertambah Tentu rangka itu akan Semakin berkurang kekuatannya Jadi sebaiknya Lakukan segera Pengobatan Sampai jumpa di video selanjutnya